Hai disclaimer on bro juta crypto sekarang ini sedang mengadakan giveaway seribu koin zilika loh jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin zil ini secara gratis pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya untuk detail giveaway cek link di description tapi sebelum itu tonton dulu dong video duta crypto yang sedang kamu buka ini baru setelah itu lanjut ke link giveaway Oke oi sebelum lanjut ke video ada info penting nih jadi sekarang ini duta crypto telah memiliki dua channel telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis satu channel merupakan channel free airdrop duta crypto dimana kita akan share event-event airdrop crypto terbaru bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token crypto secara gratis satu channel lagi merupakan channel duta crypto free signal dimana didalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia crypto sekali lagi kalian bisa join dan kedua channel ini secara gratis so pastikan kalian join ya link ada di description Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim di video kali ini kita akan membahas mengenai kasus Binance dan bagi kalian yang belum tahu tentang kasus yang dialami Binance kalian bisa cek dua video yang telah di upload duta crypto beberapa minggu yang lalu video yang pertama membahas mengenai banyak negara blokir Binance nah disini saya membahas mengenai regulasi Binance yang itu dipertanyakan di banyak negara Biasalah negara-negara tahu rakyatnya itu banyak invest di Binance sedangkan mereka nggak bisa ngambil pajak dari Binance ini sehingga mereka ya pusing bro bikin ide untuk meregulasi Binance ini supaya dapat pajaknya kemudian yang kedua kalian bisa cek video ini gawat Binance kena kasus gimana nasib koin BNB dan BUSD nah disini saya membahas mengenai lokasi kantor Binance yang berada di Chaiman Island itu merupakan sebuah tempat yang disebut sebagai surga pajak nah perusahaan-perusahaan terkenal dunia itu banyak yang punya kantor disitu untuk mengurangi biaya pajak atas transaksi yang mereka lakukan nah SEC Amerika melihat bahwa Binance itu posenya di Chaiman Island karena untuk menghindari pajak itu dua kasus ya yang pertama masalah regulasi kedua masalah lokasi dari kantor Binance itu sendiri dan disini saya dapat informasi dari situs koinvestasi.com kalau kalian mau cek langsung ya silahkan judulnya CZ lakukan pertemuan dengan regulator kabar baik untuk Binance nah disini itu lumayan panjang artikelnya karena saya tahu viewer dari Duta Crypto itu orang yang suka mendengar daripada membaca maka disini saya sudah simpulkan 5 poin penting yang wajib kalian tahu tentang langkah Binance untuk menghadapi para regulator ini poin yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah Binance telah mengadakan pertemuan secara kurang lebih 1 jam untuk mempublikasi apa saja yang akan dan telah dilakukan tujuan dari publikasi tersebut adalah agar para investor mengetahui apa yang terjadi dan apa saja langkah yang direncanakan oleh Binance dalam urusan ini jadi si Binance ini atau CEO Binance lebih tepatnya ya si CZ itu baru saja melakukan pertemuan dengan lokal regulator membahas mengenai langkah-langkah Binance yang sekarang itu sedang dilakukan dan apa yang telah dilakukan oleh Binance poin yang kedua adalah dalam publikasi pernyataan oleh Binance CZ menyatakan bahwa Binance perlu menjadi institusi keuangan yang legal di seluruh negara operasional ia juga menyatakan bahwa legalitas tersebut dibutuhkan akibat adanya pertumbuhan yang signifikan dari Binance sebagai sebuah perusahaan nah kalau saya ambil kesimpulannya dari poin kedua ini adalah si CZ atau CEO Binance itu setuju bahwa si Binance akan diregulasi di banyak negara terutama negara-negara yang itu banyak melakukan sumbang sih terhadap aset Binance itu sendiri semisal Inggris, Amerika, kemudian Indonesia mungkin ya tapi gak tau juga kalau di Indonesia soalnya kan Binance itu sudah punya anak perusahaan Indonesia namanya Tokocrypto ya jadi intinya sih si Binance setuju untuk diregulasi poin yang ketiga adalah CZ juga menanggapi salah satu permasalahan legalitas yang beredar yaitu permasalahan kantor pusat yang tidak diketahui oleh publik dimana ini sudah pernah saya bahas di salah satu konten ya kalian bisa cek aja di judulnya Binance kena kasus nah posisi si Binance itu kantornya adalah di Cayman Island dimana itu merupakan sebuah tempat yang dijuluki sebagai tax event atau surga pajak permasalahan tersebut nampaknya akan diselesaikan dengan CZ yang berencana untuk menetapkan satu lokasi sebagai kantor pusat jadi kemungkinan disini tuh Binance akan pindah kantor ke tempat yang itu lebih taat terhadap pajak ya mungkin akan keluar dari si Cayman Island ini saya gak tau yang pasti Binance akan menjadikan sebuah tempat pasti untuk kantor Binance itu sendiri poin yang keempat adalah nampaknya juga memperjelas bahwa tidak ada rencana untuk mundur dari jabatannya dan dia akan tetap menjadi CEO mantep ya jadi meskipun mendapatkan banyak tekanan dari berbagai macam negara si CZ ini gak ada ide atau gak ada pemikiran sama sekali untuk keluar dari CEO Binance artinya dia itu bener-bener bertanggung jawab atas segala macam masalah yang terkait dengan Binance keren banget Pak CZ ya om saya ini bro dan poin terakhir atau poin kelima yang saya dapat dari informasi ini adalah Binance sendiri saat ini telah mengatur beberapa hal yang nampaknya dapat mendorong kepatuhan terhadap regulasi lebih dalam saat ini Binance juga telah membuat platform perhitungan pajak untuk para penggunanya agar lebih taat pada pemerintah negara masing-masing jadi akan ada fitur untuk pajak otomatis di Binance kemungkinan ya seperti Youtube mungkin itu ya kan Youtube itu sekarang untuk para konten creatornya harus memasukkan kode pajak negara ya nah mungkin Binance seperti itu nanti kalian akan mendapatkan sebuah firm dimana kalian wajib memasukkan nomor NPWP kalian atau nomor pajak kalian pajak ini fungsinya apa? ya untuk membayar negara-negara yang minta regulasi itu lah bro gimana sih? bayanginlah kalian adalah seorang pemimpin negara nah rakyat kalian itu banyak invest di platform luar sedangkan kalian itu gak bisa memajaki platform luar itu kan pasti kesel ya rakyat sendiri invest di tempat luar sedangkan kita gak bisa narik pajak ke tempat itu makanya banyak negara ingin memajaki Binance supaya mereka juga mendapatkan penghasilan atas setiap investasi yang dilakukan oleh rakyatnya jadi gitu ya intinya ya so kalau menurut saya pribadi intinya disini Binance itu sudah melakukan hal yang menurut saya bagus mereka patuh terhadap regulasi mereka benar-benar fokus untuk menyelesaikan masalah salah satunya adalah dengan dikembangkannya sebuah tool yang namanya Binance Text Reporting Tool API ini so kita dukung terus Binance ya karena mau gimana pun Binance itu Crypto Exchange nomor 1 jika Crypto Exchange nomor 1 ini berhasil diobrak-abrik oleh pemerintah dunia ya masa depan Crypto ya jadi agak suram bro bosnya Crypto Exchange kena serang tapi Alhamdulillah si CZ ini berani menghadapi segala macam problem yang sedang dialami oleh Binance ini so bagi kalian yang belum punya akun di Binance saran saya sih segera bikin akun Binance karena mungkin setelah si Binance ini telah teregulasi akan ada hal-hal yang sangat spesial muncul di Binance mungkin semacam event-event istimewa free coin atau apapun sepertinya sih seperti itu gitu ya melihat dari kacamata banyak sekali negara yang sedang memperhatikan Crypto Exchange ini dan bagi kalian yang belum tahu Binance itu kalau kita lihat dari volume transaksinya dalam 24 jam ini jauh banget dibandingkan dengan exchange yang lain ya kita lihat exchange nomor 2 dan 3 lah Huobi sama Coinbase Binance itu dalam 24 jam volume transaksinya 299 triliun sedangkan di posisi kedua itu 60 triliun posisi ketiga 42 jadi ini memang jauh banget lah so support terus Binance meskipun mungkin kalian itu bukan pengguna Binance tapi kalian sebagai pemain crypto wajib mensupport exchange apapun terlebih exchange-exchange yang itu masuk top 10 coin market cap support terus meskipun kalian bukan user Binance oke dan kalian yang belum daftar Binance link ada di description see you don't forget like, comment, share, and subscribe keren pak CZ, om gua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati